Intro Halo, kembali berjumpa dengan saya, Heris Munarif dari Forum News Network. Di media sosial, tapi juga mulai menjelar di media mainstream, ini sekarang lagi beredar video-video pasukan DIN, pasukan Raja Wali disebutnya, mereka menggunakan pakaian hitam dengan senjata lengkap. Nah ini banyak senior-senior di kalangan TNI yang mempersoalkan, kok bisa DIN punya pasukan sendiri yang punya senjata lengkap. Di Bukroki memang nggak boleh intelijen untuk punya senjata lengkap seperti itu, dan pasukan dan senjata yang lengkap seperti DIN? Secara etimologi, itu badan intelijen negara. Jadi yang diandalkan intelijennya tuh, menganalisa dengan nalar ke logika yang kuat. Jadi kalau akhirnya pakai senjata, itu artinya otaknya nggak dipakai dong. Kan kemewahan dari intelijen artinya dia mampu untuk mengurai persoalan dalam bentuk informasi, kemudian disodorkan pada usernya pemerintah itu. Jadi kalau dia mengumpulkan informasi dengan alat-alat kekerasan, maka informasinya itu bias akhirnya. Saya mau todong Anda untuk kasih informasi. Ya orang yang kasih informasi juga bisa berbohong. Padahal BIN mau supaya informasi itu pure. Jadi itu soalnya tuh. Karena itu disebut badan intelijen. Inteleknya mendaklui senjata. Bukan badan peluru negara, kan bukan BPN. Itu satu soal. Nah bisa aja BIN pakai senjata, tapi itu tradisi negara-negara otoriter. Karena dengan sendirinya BIN itu adalah peralatan militer. Jadi kita itu BIN itu bukan peralatan militer. Itu peralatan, kalau kita pakai istilah hari ini, peralatan soft power untuk contain atau untuk melakukan pembungkaman isu ancaman. Kan membungkam itu harus dengan kemampuan soft power. Nah kalau yang dipamerkan di depan Defile BIN itu adalah senjata, kalau orang bertanya BIN itu bagian dari militer atau bukan. Jadi tanda tanya publik sangat benar. Nanti lama-lama juga preman pasar minta senjata untuk disiplinkan masyarakat. Karena preman pasar merasa untuk mendisiplin masyarakat soal COVID-19, kami juga perlu peralatan. Jangan sekedar bentak-bentakan. Itu jadi kacau kan? Cara berpikir negara. Oke, jadi saya teringat berapa waktu yang lalu ketika Mas Panglima TNI masih dijabat oleh Gatot Nurmantio. Kalau nggak salah dia juga pernah bersikap sangat keras untuk adanya senjata-senjata yang masuk yang diduga untuk badan intelijen negara. Ya, itu akhirnya orang hubungkan lagi dengan dugaan itu. Dan orang menganggap kalau begitu sudah dari awal ada persiapan. Lalu bagaimana relasi peralatan BIN itu dengan peralatan militer TNI? Standarnya apa itu? Supaya negara bisa bedain, oh ini BIN itu TNI. Kan kita nggak tahu kalau sama-sama turun ke publik, kita nggak tahu ini TNI atau BIN itu. Padahal BIN mustinya bersembunyi di dalam kemampuan intelijen, bukan dengan pamer. Itu jadinya kan? Nggak mungkin. Berarti nanti kalau ada sekolah intelijen negara yang udah dibikin oleh BIN itu, berarti akan ada latihan pasang silencer, nentuin proyektilnya itu sebesar apa, proyektil yang mesti dikantongi. Mungkin kalau diam-diam aja mungkin orang anggap, oke, itu dia petugas BIN, dia punya bareta di kantong kanannya. Kalau sekarang justru dipamerin. sehingga selalu orang menganggap BIN itu adalah kumpulan orang berintelijen, bukan kumpulan orang bersenjata. Dalam tradisi dunia begitu. Orang justru percaya pada BIN karena otak mereka itu diandalkan mendahului senjatanya. Senjata dipakai kalau bela diri. Tapi ini senjata dipamerin. Ajaib. Jadi wajar kalau kemudian banyak yang mempersoalkan itu. Karena orang selalu membayangkan begini, yang terbayang oleh benak publik itu kalau intelijen itu ya model James Bond gitu. MI6 gitu ya. Dia juga berbagai peralat senjata. Jadi orang anggap yang nggak salah memang kudunya BIN itu nggak punya senjata seperti James Bond. James Bond itu. Dia senjata pertamanya adalah apa namanya? Bones Girl. Wanita-wanita Bones. Iya wanita-wanita Bones. Yang juga cerdas-cerdas gitu kan. Jadi mustinya pakai teori Bones saja tuh. Senjatanya adalah kecerdasan dari bidadari-bidadarinya tuh. Nah itu soalnya tuh. Nah kita sekarang ada di dalam kegamangan sebetulnya. Karena kecemasan politik, maka akhirnya badan intelijen negara mesti memberitahu secara resmi bahwa negara dalam keadaan darurat. Kan pameran senjata menunjukkan bahwa intelijen udah nggak mampu menangani kasus dengan kemampuan intelijen. Maka mesti pakai peratan militer. Karena itu kemudian beberapa pejabat tinggi militer antarangkatan diundang itu. Itu juga sesuatu yang menunjukkan ada politisasi di situ. Atau ada kaderisasi yang non-intelijen di situ. Karena proksi-proksi kekuasaan bermain di dalam intelijen. Kan ini juga membuka kotak Pandora sehingga dunia bisa intip. Intelijen kita ternyata, intelijen Indonesia itu, senjatanya ini, ini, ini. Proksinya adalah general ini, general itu. Sehingga yang disebut sebagai sekresi atau secret operation itu terbaca kan. Padahal intelijen selalu mesti bekerja di dalam sunyi. Itu prinsip intelijen kan. Bukan rame-rame, bukan minta selfie-selfie lalu pamer di YouTube atau Instagramnya kemana-mana. Itu agak aneh itu. Intelijen membuka sendiri kelemahannya. Iya. Jadi menurut Anda dengan show off kemarin pasukan Raja Wali itu bukan menunjukkan kekuatan tapi malah sebaliknya menunjukkan kelemahan? Iya, karena intelijen Singapur berpira karena akhirnya dia tahu tuh oh itu jenis senjatanya tuh. Intelijen Cina juga yang mungkin masih tinggal di sini setelah Menhan bertemu dengan Menhan Indonesia juga dapat tontonan gratis. Dan lebih banyak lagi Istana gak bisa kasih klarifikasi bahwa itu badan intelijen negara bukan pengguna persenjataan. Tapi lebih bukan anggatan yang harus punya senjata. Dan itu juga terbaca kenapa Panglima diem. Kan mestinya ada reaksi Panglima tuh. Paling gak Panglima kalau mau berdiprobas ya itu sebetulnya cuman latihan untuk memberitahu bahwa juga ada cadangan di di bin. Itu bisa semacam gimmick politik aja. Tapi tetap prinsipnya adalah terlarang intelijen memamerkan kekuatannya. Karena memamerkan kekuatan artinya mempertontonkan potensi di mana orang atau kontra intelijen justru bisa mengambil untung dari pameran itu. Jadi saya membayangkan misalnya satu dunia sekarang lagi omongin intelijen Indonesia. sama seperti satu dunia sekarang lagi ngomongin COVID Indonesia yang buruk. Jadi terus-menerus mempertentunkan bagian yang buruk dari kita sebetulnya. Itu tadi kembali lagi bahayanya kalau kemudian intelijen itu punya senjata seperti itu apa? Terutama pada masyarakat sipil Bung Profi. sebelum dia beroperasi aja kita udah udah was-was tuh waktu deploy senjata itu kita lihat ditonton oleh beberapa purna birawan TNI di situ. Dan asumsi publik adalah ada ketegangan bahwa BIN akhirnya mengumpulkan beberapa jenderal di situ resmi atau tidak resmi. Jadi persepsi tentang ketegangan itu bahkan sudah beredar hanya dengan melihat video itu. Jadi ketakutan itu bukan ketakutan berhadapan dengan senjata. Display itu sendiri sudah menghasilkan ketakutan. Bukan cuma bagi rakyat sipil purna birawan juga takut karena nanti itu akan masuk di dalam memori mereka bahwa keinginan untuk menjadikan tentara nasional Indonesia TNI sebagai alat pertahanan akhirnya bercampur dengan kegiatan intelijen. Enggak boleh. Di dalam TNI ada kegiatan intelijen tapi itu untuk soal-soal pertandingan strategi di lapangan. Tapi BIN kan enggak beroperasi sebagai militer di lapangan. Tugas BIN kumpulin informasi bikin beberapa proposal nanti presiden sebagai user memilih mana analisa yang benar. Karena itu ngapain kumpulin informasi dengan senjata saya bayangkan misalnya BIN kalau mau pameran dia pamerkan tentang alat-alat sadap mutakhirnya misalnya sedikit di kamuflasikan bahwa orang merasa oke gila BIN punya kemampuan untuk membuat sendiri alat sadapnya dan tergantung pada alat sadap Mossad misalnya atau apapun itu. Kan itu bagus sebetulnya buat fasilitas BIN menjadi canggih karena mereka mampu untuk membuat sendiri. Jadi sekali lagi yang memberi konfirmasi kepada kita sebagai rakyat karena BIN jadi sekali lagi mesti dipamerkan adalah intelektualitas dari BIN sebagai lembaga intelijen intelijennya yang mesti dipamerkan. kemampuan untuk menganalisa itu sebetulnya senjata BIN bukan kemampuan untuk menodong orang dengan senjata. Itu menjadi pertanyaan memang dalam kasus apa atau pasukan ini yang digunakan karena kita tahu dalam masalah-masalah kamtikmas dan sebagainya itu ada polisi kemudian pertahanan keamanan negara itu ada tentara dan dalam kasus itu tentara bisa dilibatkan ketika membantu polisi. Di sini dengan senjata itu dalam kasus apa kira-kira itu akan digunakan? Kan BIN itu informasi BIN juga dipakai oleh Departemen Kesehatan dipakai oleh Departemen Pertanian dipakai oleh Departemen Perdagangan kan semua informasi itu kan informasi yang diperlukan yang tidak boleh ada di dalam media publik. Nah sekarang semua Departemen itu juga akan minta informasi lalu BINnya sendiri pusing mau sodorkan apa informasinya. Jadi pertanyaan itu atau pertanyaan publik adalah fungsi BIN sebetulnya apa? Kan itu? Jadi sekali lagi begitu dipamerkan lalu orang menganggap bahwa itu menunjukkan bahwa BIN justru memberi sinyal buat negara ada dalam keadaan darurat. Padahal kedaruratan itu mustinya ditahan oleh BIN. Karena BIN nggak boleh kasih sinyal itu. Yang boleh kasih sinyal adalah eksekutif. Karena fungsi menyatakan darurat atau nggak darurat adalah presiden. Nah sekarang BIN ambil alih tugas presiden. Lain kalau disitu pameran kuliner oke maka sinyal kita oh kak kalau begitu BIN sangat estetis. Dia kasih sinyal bahwa kuliner kita artinya isu telah dimasak dengan bagus. Itu pameran kuliner. Jadi permainan simbol itu juga nggak bisa dipertontonkan dengan ceras oleh BIN. Oke. Ini saya kira perlu ada segera klarifikasi ya sebenarnya untuk kalau tidak bisa menimbulkan bahkan bukan hanya pada masyarakat. Antara angkatan saja saya kira ini akan menimbulkan persoalan sendiri. Antara angkatan dan antara militer aktif dan para purnawirawan yang berupaya buat menjaga marwah dari militer dan marwah dari BIN sebetulnya. Ya. Oke. Kita tunggu penjelasan berikutnya Bung. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa di video yang terima kasih. Terima kasih telah menonton!